Selama 3 hari, TNI, Polisi dan Tagiana masak seribu porsi nasi kotak dan didistribusikan ke seluruh kecamatan di Bantul untuk kemudian dibagikan kepada warga kurang mampu dengan pendampingan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Dapur umum lapangan ini merupakan wujud keprihatinan Forkopimda Bantul terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi. Karenanya bantuan ini diharapkan bisa memberikan sedikit asa bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbuka puasa karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dari rekan-rekan yang tidak beratasa, ini capur umum, yaitu selama hari ini kita menyiapkan masak mulai pagi, kemudian nanti sore didistribusikan. Sementara itu dapur umum sinergitas TNI Polri juga dibuka di markas Kodim 0732 Sleman. Setiap hari, setidaknya ada 500 paket makanan disiapkan untuk dibagikan kepada para tenaga medis di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 untuk berbuka puasa. Yang jelas sasarannya itu kan kebetulan hari ini sasarannya ke para medis, kemarin ke masyarakat yang terdampak COVID-19 dikasih. Mungkin selain makan ini untuk buka puasa, juga ada sembahku dan sebagainya. Jadi kita selalu bagaimana meringankan beban masyarakat dalam rangka akibat dampak ini. Dapur umum ini rencananya akan dibuka satu pekan sekali, dengan sasaran penerima berbeda-beda, mulai dari warga miskin, warga jalanan, ojek online, hingga petugas medis. Terima kasih telah menonton!